Sampai akhirnya saya memberanikan diri mendatangi Pak Haji Aceh Karimullah untuk menyampaikan hal-hal yang saya tidak cocok dengan beberapa yang ada di Mubalek. Gimana hadis besar di Purworejo? Dijiap oleh hadis saya begini-begini, ternyata hal yang ingin saya ketahui, dia cerita. Di Purworejo itu Saur Manuk, Saur Manuknya itu sangat super sekali. Mereka bikin tim Saur Manuk. Saya sampai bilang ke Pak Haji Aceh, apa dulu Pak Nur Hasan mengajarkan seperti ini? Menuntut ilmu dengan ucapan yang jorok, yang begini, yang begini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di Kampung, 13 April 1985. Saya mantan Islam Jamaah. Saya dari kecil di Islam Jamaah. Dari lahir, istilahnya dulu bibit unggul saya ini. Bahkan dari kecil, bahasa gemelengannya sering ditanya, Nanti jadi apa, leh? Jadi Mubalek. Dan saya jadi Mubalek. Alhamdulillah banyak ilmu yang saya dapat dari proses belajar ilmu agama di Islam Jamaah. Singkat cerita, saya jadi Mubalek. Dan saya tugas di Jakarta Selatan II. Di daerahnya Pak Haji Aceh, yang karimullah. Saya tugas dari tahun 2009. Prosesnya cukup panjang saya untuk jadi Mubalek. Dari tahun 2001, saya diperintah oleh Imam Desa, Bapak Huthman dulu di Lampung untuk jadi Mubalek. Saya sudah ikut saringan, sudah cukup semangat. Cuman saat itu ilmu masih sedikit, Al-Quran masih banyak yang bolong. Terus akhirnya saya tidak melanjutkan menjadi Mubalek. Dan saya mondok tahun 2005 di Cilandak. Saat itu hampir satu setengah tahun. Dalam mondok, saya termasuk siswa yang bisa main bola. Hampir setiap hari saya keluar main bola. Dan bahkan ketika di Lampung, teman-teman saya, Islam Jamaah di sana, punya kegiatan main bola. Saya pulang dan diberi izin oleh pengurus pondok Cilandak untuk main bola di Lampung. Kadang seminggu sekali pulang. Setelah itu saya, singkat cerita, saya jadi Mubalek. Dan diminta tes 2009, 2007 tes. Dapat tes satu, masuk ke tes dua. Saya diminta main bola ke Bengkulu. Saya tunda tes itu. Saya tes lagi 2009. Setelah saya lulus, saya diminta tugas di Jakarta Selatan 2 oleh Mubalek daerah. Namanya Bapak Haji Muhammad Jarir. Sekarang menerobos pusat. Semoga Allah menyayangi beliau, menunjukkan beliau pada kebenaran dengan ilmu-ilmu beliau yang beliau miliki. Semoga Allah menyayangi dan menunjukkan ke jalan yang jalannya para salaf, sahabat, para tabi'in, tabi'utabi'in. Saya sayang sama beliau dan beliau pun sayang dengan saya. Saya ketika pulang kampung dikasih uang, dikongkosin. Beliau sangat baik. Kemudian saya tugas di suatu desa yang itu pun permintaan beliau. Tugas di pancoran. Dan saya tugas dari tahun 2009 akhir sampai 2019. Sebenarnya dalam saya menjadi Mubalek, banyak hal-hal yang saya tidak cocok sebenarnya. Dari hal kecil. Alhamdulillah saya oleh Allah yang ini buat saya. Saya mendapat banyak hikmah dari ilmu yang saya dapatkan. Saya dulu itu ngerasa saya kalau ngaji itu selalu di depan meja guru. Dan itu jadi bahan motivasi saya buat murid-murid saya. Ketika kita menuntut ilmu itu sebisa mungkin kita dekat dengan guru kita. Jadi Allah nanti akan memberikan hikmah yang kita tidak tahu seberapa besar hikmah itu. Dan Alhamdulillah sampai saat ini dari ilmu-ilmu itu saya rasakan. Kemudian saya menjumpai banyak hal-hal yang saya tidak cocok sebenarnya. Dari tujuan apa itu orang mondok, kemudian tes jadi Mubalek, kemudian setelah jadi Mubalek seperti apa. Itu banyak hal-hal yang saya jumpai ternyata jauh dari ilmu yang dipelajari. Misalnya, adik saya saking saya cinta dengan ilmu, waktu itu adik saya masih baru lulus SMP, itu saya sarankan untuk mondok hadis besar di salah satu pondok di Bulungan. Termasuk saya sarankan untuk mondok ke sana. Kemudian selesai pulang, tidak lama kemudian jadi Mubalek dan melanjutkan hadis besar di Purworejo. Nah, karena saya Alhamdulillah cukup perhatian dengan ilmu, saya bertanya kepada adik saya ini, gimana mondok di sana? Karena saya sering mendengar, bahkan saya mengalami ya waktu tes di Kediri, itu teman-teman senior saya, termasuk dulu guru-guru ngaji saya waktu cabai rawit, itu ketika mereka mondok hadis besar di Kediri, ternyata saya dibuat terkejut dengan ilmu yang mereka pelajari saat itu, Kutubu Sitah, ternyata kok begini hasilnya? Dari mulai sholat ima waktunya, akhlaknya, kemudian cara bergaulnya, ucapannya, ini kok tidak sesuai dengan ilmu yang dipelajarin. Itu termasuk awal-awal saya merasa heran. Sehingga ketika adik saya pulang dari mondok di Purworejo, saya bertanya, gimana hadis besar di Purworejo? dijawab oleh adik saya, begini-begini, ternyata hal yang ingin saya ketahui, dia cerita. Di Purworejo itu, Saur Manuk. Saur Manuknya itu sangat super sekali. Mereka bikin apa namanya, tim Saur Manuk. Padahal, tahu enggak, ijtihad imamnya, ketika ngaji, dilarang Saur Manuk. tapi ketika yang mengaji ini notabini ulama-ulamanya, ini pengajiannya penuh dengan Saur Manuk. Bahkan ada tim Saur Manuk. Ini Masya Allah, ilmu tidak akan didapat dengan cara seperti ini. Itu termasuk hal yang tidak cocok buat diri saya, dan sampai akhirnya saya memberanikan diri mendatangi Pak Haji Acing Karimullah untuk menyampaikan hal-hal yang saya tidak cocok dengan beberapa yang ada di Mubalek. Saya siang-siang janjian dengan Pak Acing datang ke sana menyampaikan ada 10 hal yang saya sampaikan mengenai hal-hal yang termasuk di Mubalek. Yang mereka adalah pembawa ilmu menyampaikan Al-Quran tapi dipenuhi dengan bahasa-bahasa porno, bahasa yang jorok, kemudian seperti pasar, padahal di masjid. Ini hati saya meskipun saat itu masih punya keyakinan jamaah yang paling benar, tapi saya itu tidak cocok. saya sampai bilang ke Pak Acing, apa dulu Pak Nur Hasan mengajarkan seperti ini? Menuntut ilmu dengan ucapan yang jorok, yang begini, yang begini. ya beliau diam saja. Saya di Islam Jamaah dari kecil dan sampai akhirnya saya jadi Mubalek, saya tugas di Jakarta Selatan 2, tepatnya di Desa Pancoran, sampai 2019 datanglah saat itu ulama-ulama dari Makkah Madinah yang dikirim dari Islam Jamaah. Saya mendapat ilmu yang cukup banyak dan banyak hal-hal yang tidak cocok. Akhirnya saya disidang dan saya memutuskan keluar 2019. Itu kisah saya di Islam Jamaah dari kecil sampai awal mula saya di non-aktifkan dimaklumat bahwasannya saya bukan Jamaah lagi, bukan calon ahli surga lagi. Saudaraku umat Islam baik yang ada di Islam Jamaah maupun saudara Muslim yang lain sebenarnya hidup di Islam Jamaah itu cukup nyaman cukup nikmat karena termasuk saya ini lahir di kecil dan memang lingkungan ya lingkungan yang komplek yang dari kecil temannya ya sesama Islam Jamaah kemudian kemudian banyak kegiatan kegiatan kebersamaan kekeluargaan sehingga merasa hati ini nyaman sekali hidup di Islam Jamaah apalagi saya punya hobi main bola dan teman-teman saya pasti merasakan hobi main bola disana tuh main bolanya luar biasa ada programnya banyak yang punya lapangan terus ada kompetisinya juga karena sudah saling mengenal dari kecil ya lebih nikmat lagi main bolanya cuma dari main bola juga ada yang ingin saya sampaikan banyak teman-teman yang main bola kadang waktunya larut maghrib sehingga meninggalkan sholat jamah di menjid itu jadi perhatian kemudian kenyamanan yang lain banyak ketika saya diskusi dengan istri saya pun atau teman-teman yang lain sebenarnya ya mereka itu orang baik sebenarnya orang baik hidup bersosial saling membantu mereka paham sebenarnya ta'awun saling menolong meskipun ada batasan ya pemahaman mereka yang wajib itu saling menolong di antara mereka sesama Islam jamaah artinya dalam hati mereka sebenarnya dengan dalil dengan ilmu itu mereka melaksanakan cuma mereka tertutup dibatasi dengan pemahaman yang salah yaitu puncaknya adalah pemahaman imamah yang menjadikan takfiri dan lain-lain sehingga mereka kebaikan itu banyak mereka lakukan hanya sebatas sesama saudara sesama Islam jamaah timbul keraguan setelah sebenarnya dari dulu ya dari Ustadz Mauluddin keluar dari Islam jamaah itu banyak spekulasi dari berbagai kalangan dan saya hanya diam lah sebenarnya waktu itu saya kagum dengan beliau dan banyak teman-teman yang sekarang masih kuat takfirinya dulu kagum dengan beliau senang ketika beliau mengimami sholat bacaannya Masya Allah indah sekali beliau diakui ketawa duannya merendahnya menjaga pandangannya zuhudnya dulu waktu saya pertama denger Pak Mauluddin itu Pak Mauluddin keluar saya sedang perjalanan di kereta dari Palembang ke Lampung saya panas dingin itu Masya Allah saya saya gak bicara banyak sih cuman Masya Allah ya saat itu ya kodar kemudian banyak orang yang mengatakan makanya jangan pintar-pintar nanti keblinger terpengaruh saya dari dulu gak setuju dengan statement seperti itu ini orang bodoh nih ngomong begini atau Rasul perintah untuk pintar untuk berilmu ini mengatakan jangan pintar-pintar nah ini hal yang tidak masuk akal kemudian di tahun tahun tiga ulama terbaik Islam Jamaah ini pulang dari Mekah Madinah menuntut ilmu banyak menyampaikan di Islam Jamaah dan juga ada teman saya yang saat itu ke Mekah kontrak kerja Alhamdulillah disana dia timbul semangat untuk ilmu dan banyak bertanya dengan Syekh Abdullah Masud ternyata mendapat jawaban-jawaban yang ternyata Jamaah yang dimaksud Quran Hadis wajib surga itu pengertiannya bukan yang dipahami oleh Islam Jamaah kita saat ini teman saya nangis di Mekah Masya Allah saat itu baru dengar itu belum sampai tahu pembuktiannya itu belum tapi karena yang ngomong ini adalah ulama penuntut ilmu di Mekah Madinah dan kita kenal guru-guru beliau itu yang mungkin kita sering dengar bacaannya yang sangat merdu Abdur Rahman As-Sudes yang sekarang dinilai oleh imamnya Islam Jamaah mereka itu sudah tidak murni saat itu saya masih punya pemahaman Islam Jamaah yang kuat ketika ada info-info masuk karena baru sedikit-sedikit rasanya belum mempan untuk melawan akidah takfir itu ya dan saya punya apa namanya punya keyakinan ini teman-teman Islam Jamaah kalau hanya mendengar sedikit-sedikit dan tidak mau mencari tahu keyakinan takfiri cukup kuat untuk mematahkan pemahaman yang benar yang datangnya hanya sedikit-sedikit jadi saat itu saya masih belum menerima ketika dikasih dalil satu dalil satu itu saya masih tapi kan yang dimaksud ma'ana alaihi wa ashabi itu termasuk ya kita wajib berjamaah saya masih punya pemahaman itu saat itu hingga pada saat saya mengaji dengan saya Khalil saya Abdul Aziz Ridwan saya Abdul Masud saya ikut kajian di Pondok Gede itu itu banyak hal-hal yang mungkin kalau teman-teman yang bagi saya yang gak ikhlas saat itu itu gak dapet jadi salah satu waktu itu yang waktu itu sebenarnya saya masih punya paham jamaah yang kuat saya Khalil mengatakan begini siapa yang bilang jamaah ini mau rusak mau hancur jamaah kita ini kuat jamaah kita ini besar terus beliau bilang begini tapi bisa saja jamaah ini lama-lama hancur andaikan keilmuan jamaah ini tidak dikuatkan jadi kalau keilmuan jamaah ini begini-begini saja dengan zaman yang semakin rusak ini jamaah bisa hancur nah dari situ saya sedikit ada poin yang saya ambil ini sebenarnya ada maksud yang beliau sampaikan bahwasannya jamaah ini harus berilmu karena beliau tahu di jamaah ini ada pemahaman ilmu yang salah yang harus dilawan dengan ilmu juga harus diganti pemahaman salah ini dengan ilmu juga dengan pemahaman yang benar sehingga beliau mengatakan jamaah ini harus berilmu harus belajar sehingga nanti dengan belajar beliau menyampaikan ilmu dengan pemahaman yang benar sehingga kesalahan-kesalahan yang ada dalam Islam jamaah ini bisa terkikis dan puncaknya adalah takfiri dan paham imamah ini bisa hilang karena memang ini adalah hal yang paling besar dalam Islam jamaah adalah paham takfiri dan paham imamah Alhamdulillah 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 kondisi kita saat ini dan seterusnya adalah ketentuan Allah semua berjalan atas dasar ilmunya Allah ya jadi sebenarnya banyak orang yang ngerasa takut termasuk istri saya saat itu sampai nangis ketika mendengar saya di sidang dimaklumat ketika saya pulang ketugasan istri saya nangis ketika saya di dimaklumat istri saya nangis dan itu wajar lah ya wajar nanti mau makan dimana mau makan apa mau tinggal dimana Masya Allah tapi saya saat itu ya Alhamdulillah karena saya merasa banyak hal yang janji Allah tuh Masya Allah ya Allah tuh gak pernah ingkar janji kitalah yang ingkar janji sama Allah sehingga saya punya keyakinan Allah pasti menolong Allah pasti membantu ya dengan cara nyawal loh ya meskipun ya ada mungkin saudara saya saudara kandung yang saat itu membantu atau orang tua saya ya tapi Alhamdulillah sampai saat ini saya punya anak lagi Insya Allah mau tiga anak saya sebenarnya cukup ancaman ketika mau keluar tuh ya cukup besar lah ya ada yang khususnya di Mubalek ya ketua Mubalek tuh mengatakan saksi sosial siap-siap dengan saksi sosial katanya bicara agama kok ngomongin saksi sosial kalau kita di atas kebenaran ngapain takut dulu Nabi dan para sahabat hijrah dan bahkan ada sahabat-sahabat Nabi termasuk budak yang disakiti oleh majikahnya itu sanksi apa itu jadi ketika kita berada di atas kebenaran ketika kita di atas janji Allah kita taat sama Allah Rasul tidak ada yang perlu kita takuti artinya ketika ada rasa takut ya kembalikan kepada Allah tapi meskipun begitu ya ya ada saja ya mungkin awal WA diblokir ya nomor handphone diblokir kemudian ada yang tidak menegur awal-awal masih ada yang main ke rumah bubalik lama-lama lama-lama blokir ya gak masalah karena memang mereka masih dalam pemahaman begitu dan saya doakan semoga teman-teman saya saudara-saudara saya yang baik ataupun yang sempat keras dengan saya semoga Allah beri ilmu yang bermanfaat beri pemahaman yang benar pemahaman agama yang benar khususnya khususnya masalah akidah yaitu tidak takfiri bisa memahami keimaman yang benar imam itu siapa harus seperti apa harus bagaimana bagaimana memilih imam bagaimana di suatu negara itu mewujudkan imam kalau hal ini sudah benar ya insyaallah kita lebih nikmat lagi hidupnya bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah buat teman-temanku teman-temanku balik saudara-saudaraku orangtuaku bapak ibuku kakak adikku saudara-saudaraku semua ketahuilah saya dulu seperti kalian bahkan saya adalah orang yang menyampaikan ilmu yang saat ini masih dipahami oleh kalian dan saya saat itu merasa ya paling benar paling surga karena ya saya tahunya itu meskipun ya saya dulu punya pemahaman begini sebenarnya jamaah ini hanya wadah jadi yang bisa memasukkan kita ke surga atau tidak ya bagaimana kita beramal di jamaah ini menjadi soleh atau tidak kita di jamaah ini sementara mayoritas orang islam jamaah punya pemahaman dengan berjamaah ini masuk surga terutama anak-anak muda sholat subuh masya Allah dari dulu saya ketika masih di islam jamaah itu kasihan ya anak-anak muda itu mereka gak ngerti taunya jamaah 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 yang dibangga banggakan jadi mereka merasa cukup dengan itu semua ternyata pemahaman yang saya pahami selama ini dari kecil masya Allah percaya gak percaya ternyata salah ternyata salah ternyata salah saudaraku dan memang tidak mudah untuk melepas doktrin yang sudah bahasanya itu sudah mendarah mendaging itu sangat tidak mudah jadi nasihat saya ke saudara-saudara saya semua beranikanlah untuk bertanya ya beranikanlah untuk mencari tahu ya untuk tabayun bukan tabayun versi imamnya islam jamaah tabayunnya versi imamnya islam jamaah itu mencari tahu masih jamaah atau bukan tapi bukan mencari tahu karena ini masalah ilmu harusnya dicari tahu sampai dimana sih ilmu ini kebenarannya tahu gak termasuk yang mengganjal di saya itu ya kenapa ya dulu kalau memang pendiri islam jamaah ini benar-benar muridnya seh-seh yang ada di meka saat itu kenapa anak beliau santri-santri beliau tidak ada yang dimotivasi untuk mengikuti jejak beliau berangkat ke meka menuntut ilmu pada apa sebenarnya ini mestinya kan ketika kita tahu ada suatu tempat yang disitu ada ilmu yang sangat bagus yang murni mestinya kita ingin anak-anak kita ini keluarga kita saudara-saudara kita berangkat ke sana menuntut ilmu di sana pulang lagi ke Indonesia sementara enggak kita taunya hanya dari beliau seorang kita enggak pernah tahu sebenarnya iya atau tidak si beliau itu dan saya tidak memfonis karena saya memang tidak tahu cuman ternyata saya tahunya kok ternyata memang salah yaitu ternyata salah dan ada juga yang dulu enggak paham saya tentang karomah jadi teman-teman ubalek atau generus yang pernah ikut cahai kekediri ataupun mendengarkan makalah cahai dibaca atau membaca makalah cahai banyak kisah-kisah yang katanya karomah bisa mengambil kelapa tanpa naik dan mengembalikannya ini ternyata karomah itu bukan begitu karomah itu datangnya tiba-tiba sekandak Allah tidak bisa dibuat-buat Bismillah untuk teman-temanku ubalek seperjuangan kesempatan hanya satu kali karena ini masalah ilmu jadi ilmu itu harus ilmiah harus tuntas kita bicara tidak asal ikut tidak asal menghukumi kita harus jelas sumbernya harus jelas pemahaman dari siapa sahabat siapa jangan kalian hanya pegang ucapannya khalifah Umar yang ternyata pemahamannya tidak seperti kalian yang itu paling kalian pegang pemahaman tidak seperti yang kalian pahami yuk saya siap diskusi kita saudara muslim ya semoga kita selalu disayang Allah dirahmati Allah kita selalu ditunjukkan ke jalan yang benar jalannya nabi para sahabat tabiin sehingga kita memang benar-benar saudara lahir batin saudara islam ya bukan saudara jokam saudara islam lahir batin kita bisa berhasil masuk juga selamat jenri neraka dari saya cukup sekian bila ada salah kata saya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati